Lepo Bersa kepolisian daerah Jambi mengimpau kepada masyarakat agar berhati-hati saat bertransaksi jual-beli menggunakan mata uang kuda mengecek keaslian mata uang tersebut. Uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Untuk mendapatkan uang dengan mudah dan instan, ada beberapa orang masyarakat yang mencetek uang palsu hingga menyebarkan uang palsu demi memenuhi kebutuhannya. Kasupit Penmas Bithubas Polda Jambi, Kompol Dr. Muhammad Amin Nasution mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat mengenai peredaran uang palsu di wilayah Jambi. Walaupun pihaknya belum menerima laporan, kepolisian daerah Jambi tetap mengimpau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati saat bertransaksi jual-beli dengan cara uangnya dilihat, diterawak, dirabak, guna mengecek keaslian uang tersebut. Pak, untuk peredaran uang palsu dari pihak kepolisian seperti apa nih Pak? Ya, sampai saat ini kita memang belum ada menerima laporan dari masyarakat menyakut dengan peredaran uang palsu ataupun menjadi korban dari peredaran uang palsu tersebut. Namun, kita selaku dari kepolisian tetap mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi yang mana dalam penerimaan transaksi penggunaan uang kertas ya itu harus tetap sesuai dengan perimbauan dari BI yang itu dengan 3D ya, dilihat di labah dan terawak yang mana dengan adanya khati-hatian daripada masyarakat ataupun pedagang ya ini adalah upaya untuk menghindari dari korban. Harry Zulkifli, Jik TV, melaporkan